Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, pertanian, dan juga pertanian Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di video ini, di channel ini Jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan juga tentunya subscribe channel pertanian terpadu Untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi terbaru yang rutin kami bagikan tentang dunia pertanian terpadu Nah rekan-rekan semua, untuk video kali ini kita masih akan membahas mengenai ternak ayam Khususnya yaitu dengan tema merawat anak ayam agar gemuk dan tanpa ada kematian satupun Nah kita akan memberikan penekanan pada hal yang tidak bisa kita abaikan Terutama ada 3 hal yang tidak bisa sama sekali diabaikan Jika kita ingin memiliki anak ayam yang perkembangannya bagus, bisa gemuk, dan tentunya 0% mortalitas Nah apa saja, rekan semua, sebenarnya masalah ini sudah saya bahas beberapa kali pada video sebelumnya Tetapi ternyata masih ada juga beberapa rekan calon peternak yang masih kesulitan mencari referensi Terutama untuk bagaimana penanganan anak ayam supaya hasilnya maksimal Paling tidak tidak ada kematian dan kemudian pertumbuhannya maksimal Maka dari itu, kali ini kita akan bahas lagi secara lebih rinci lagi Yaitu, rekan-rekan semua yang ingin hasil anak ayamnya pertumbuhannya maksimal Harus paling tidak jangan abaikan 3 hal Yang pertama yaitu mengenai suhu atau kehangatan lingkungan kandang Kemudian yang kedua yaitu mengenai kualitas wakan Dan yang ketiga yaitu mengenai air minum Nah kita bahas satu persatu supaya tidak gagal paham ya rekan-rekan semua Pertama mengenai kehangatan kandang atau suhu Nah ini bagi rekan-rekan semua, kita semua yang sedang merawat anak ayam Maka suhu atau kehangatan lingkungan kandang itu menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Dalam arti suhu yang ada harus ideal, tidak bisa ditawar-tawar lagi Nah suhu idealnya seperti apa? Perlu kita ketahui bahwa anak ayam itu memiliki suhu ideal Yang harus dipenuhi pada kandangnya terutama pada usia 0 sampai 14 hari Yaitu dengan suhu berkisar antara 30 sampai 34 derajat celcius Itu suhu dari usia 0 jadi bisa berkurang sesuai dengan usianya Jadi dari 0 hari itu pertama 30 hari kemudian nanti bisa berkurang 30 derajat celcius Maksud saya kemudian hari berikutnya bisa berkurang 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 Nah itu tentunya sesuai dengan kondisi dan keadaan ayam Karena waktu usia 0 hari itu ayam belum punya bulu yang bulu tebalnya itu Masih bulu yang bulu bawaan lahir baru menetas Nah itu masih rawan kedinginan Nah jadi dipatok suhunya antara 30 sampai 34 derajat celcius Atau disesuaikan dengan keadaan Nah bagaimana dengan kehangatan atau suhu ini Cara idealnya untuk mencapainya seperti apa? Kenapa kita harus memakai aturan suhu seperti ini? Tadi sudah dijelaskan ya Nah kemudian supaya mendapatkan suhu yang ideal ini Kita bisa sesuaikan dengan misalnya menggunakan lampu pijar sebagai penghangat Atau bisa juga menggunakan penghangat lain Nah caranya yaitu kita bisa siasati dengan menggunakan tirai penutup pada kandang ayam Atau anak ayam yang sedang kita pelihara Nah jadi di kandang ayam khusus untuk anak ayam tersebut Kita kasih tirai supaya bisa dibuka tutup Kemudian kita pakai penghangat atau pemanas yaitu lampu pijar Atau bisa dari penghangat jenis lain Nah itu caranya seperti itu Kemudian masih berkaitan dengan suhu Ini sebagai pantangan Jangan sampai kita membiarkan anak ayam yang kita pelihara itu terlalu kedinginan Atau kedinginan Sudah sering saya katakan bahwa kunci pertama yang harus dipenuhi untuk memelihara anak ayam Agar pertumbuhannya bagus Bisa maksimal, bisa normal adalah Mencegah ayam, anak ayam kedinginan Kenapa kalau anak ayam sampai kedinginan Kalau anak ayam sampai kedinginan Dalam waktu yang lebih dari beberapa hari Nantinya akan memiliki pertumbuhan bulu ayam yang lebih lebat atau lebih tebal Kemudian nantinya Jadi bulunya aja nanti yang tebal Nah ini biasanya Kalau Bisa dilihat Nanti arahnya ke sayap turun Nah seperti itu Kemudian setelah bulu tebal Kemudian nantinya juga antibody bisa menurun Kemudian mudah terkena di penyakit Kemudian tidak ketumbuh Hanya tidak maksimal Itu kalau kita bicara Anak ayam yang mengalami kedinginan Maka dari itu jangan sampai kedinginan Kemudian yang berikutnya juga jangan sampai Meskipun jangan sampai kedinginan Tetapi juga tidak boleh terlalu kepanasan Terlalu panas Kalau terlalu panas Suhunya Suhu lingkungannya terlalu panas Nanti heat stress Heat stress Itu bisa mengakibatkan banyak Terutama Pertama-tama bisa mengakibatkan Anak ayam kita kebanyakan minum Kemudian nanti bisa sakit perut Encer Kotorannya Kemudian bisa sampai yang paling fatal Itu bisa mati mendadak Nah itu untuk heat stress Nah rakan semua Jadi Mengenai kehangatan atau suhu ini Saya sangat menyarankan Itu untuk benar-benar ideal Kalaupun kita tidak bisa Dengan mengukur suhu Jadi tidak ada alat untuk ukur suhu Jadi lingkungannya tidak bisa Itu kita bisa Menyiasati Dengan memperhatikan tingkah laku ayam Sebagai contoh dari suara Kemudian tingkah laku Biasanya kalau ayam kedinginan Atau kepanasan Bersuara ribut Bersuara ribut Dari suaranya misalnya berisik Dia bisa jadi karena Kedinginan Atau kelaparan Itu bisa juga Kemudian kalau untuk kedinginan Biasanya bergerombol Ngumpul di bagian pojok Misalnya itu Kedinginan Sirinya Kemudian kalau kepanasan Ya sayapnya dibuka lebar-lebar Seperti itu Itu ciri-cirinya Untuk Supaya kita semua ada gambaran Nah itu mengenai Suhu atau kehangatan kandang Atau lingkungan Anak ayam dibesarkan Kemudian yang perlu juga Untuk Kita perhatikan Dan jangan sampai diabaikan Yang kedua Mengenai kualitas pakan Nah kualitas pakan ini Kalau saya pribadi Di peternakan pertanian terpadu ini Jadi pakan yang saya berikan Untuk anak ayam itu Merupakan pakan terbaik Yang menurut saya Yang bisa saya berikan Nah Menurut saya Pakan yang paling terbaik Dari kandungan nutrisinya Komposisi di dalam pakan tersebut Yaitu Pakan pabrikan Atau pakan pur Nah itu Rekan-rekan semua Bisa Paling mudah Untuk menyediakannya Atau bisa juga Dikombinasikan Dengan Beras Beras ya Bisa digunakan Untuk campuran Agar Anak ayam Bisa kenyang Lebih lama Nah itu Untuk pakan Yang jelas Kualitas pakan Kita harus jaga Pakannya Kalau bisa Yang terbaik Paling tidak Mulai Usia 0 Sampai 14 hari Masa brooding 14 hari Itu Paling tidak Kalau di saya Itu tidak bisa Ditawar-tawar Harus pakai Pakan pur Nah bisa juga Tadi sudah Solusinya Bisa misalnya Mau kenyang Agak lama Bisa dicampur Dengan beras Atau bisa juga Dikombinasikan Dengan Pakan fermentasi Tetapi Untuk Pakan fermentasi Usia 0 Sampai 14 hari Ini Harus Benar-benar Hati-hati Rekan-rekan semua Harus benar-benar Waspada Hati-hati Tetapi Kalau untuk Yang belum Berpengalaman Dalam Ternayam Saya Sarankan Untuk Lebih baik Menggunakan Pakan pur Yang paling Pas Kalaupun Mau menggunakan Pakan fermentasi Perlu Dicatat Bahwa harus Diberikan Setelah Pakan fermentasi Tersebut Diangin-anginkan Kemudian Komposisi Pakan Tersebut Juga Harus Diperhatikan Jangan Sampai Komposisi Pakannya Itu Nutrisinya Tidak Sesuai Kenapa Kita Harus Perhatikan Benar Pada Pakan Seperti Ini Karena Ini Adalah Starter Pertumbuhan Awal Kalau Di Awal Sudah Tidak Beres Nanti Kedepannya Juga Tidak Akan Beres Disinilah Akan Menjadi Penentu Ayam-ayam Kita Akan Tumbuh Berkembang Dengan Baik Atau Kuntet Atau Cacingan Dan Lain Sebagainya Itu Pertama Letaknya Pada Pemeliharaan Awal Nah Itu Mengenai Pakan Kemudian Yang Berikutnya Rekan Semua Perlu Juga Kita Perhatikan Jangan Sampai Diabaikan Mengenai Air Minum Nah Rekan Semua Karena Kita Biasanya Menggunakan Pakan Jadi Atau Pur Maka Air Minum Wajib Untuk Disediakan Tinggal Cari Saja Tempat Air Minum Di Toko Toko Pertanian Atau Peternakan Kemudian Untuk Air Minum Air Yang Digunakan Kalau Saya Pribadi Biasa Menggunakan Air Sumur Biasa Air Sumur Jadi Tidak Perlu Air Yang Macam Macam Nah Kalau Mau Nanti Bisa Ditambah Dengan Vitamin Atau Penambahan Napsu Makan Lain Lain Sebagainya Tetapi Kalau Untuk Kondisi Kondisi Normal Saya Pribadi Jarang Menggunakan Tambahan Tambahan Kalau Mau Saya Biasanya Menggunakan Herbal Untuk Menambah Napsu Makan Dan Kegebalan Tubuh Nah Itu Tadi Rekan-rekan Semua Mengenai Kualitas Air Minum Yang Perlu Kita Perhatikan Untuk Air Minum Ini Jangan Sampai Kita Memberikan Air Minum Yang Tercemar Ada Warnanya Kemudian Ada Rasanya Rasa Yang Ya Rasa Yang Bukan Rasa Yang Sehat Seperti Itu Jangan Sampai Diberikan Karena Biasanya Bisa Menimbulkan Dampak Yang Kurang Baik Sakit Perut Dan Lain Sebagainya Dan Itu Sangat Rentan Sangat Terawat Nah Rekan-rekan Semua Kalau Kita Mau Menjalankan Tiga Hal Tersebut Kita Mau Memperhatikan Dengan Seksama Mengaplikasikan Yang Terbaik Dari Tiga Hal Tersebut Kalau Yang Saya Terapkan Di Pertanakan Saya Jarang Sekali Saya Mendapatkan Kematian Untuk Anak Ayam Yang Trouble Juga Sangat Jarang Sekali Bahkan Saya Hanya Menggunakan Kardus Untuk Merawat Anak Ayam Yang Saya Miliki Tetapi Hasilnya Tidak Ada Kematian Ayam Pertumbuhannya Bagus Gemuk-gemuk Dengan Pola-pola Yang Tadi Saya Terapkan Tersebut Nah Rekan-rekan Semua Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Telah Mengikuti Video Saya Sampai Selesai Sampai Bertemu Pada Video-video Selanjutnya